Selamat pagi, Assalamualaikum Wr Wb Wb, Salam sejahtera untuk kita semua Jumat Tanggal 21 Februari 2020 Kita sebentar lagi akan Masuk ke Minggu keempat Minggu terakhir di bulan Februari 2020 Selamat datang di Vlog saya Dan jangan lupa untuk terus selalu Dukung Channel Youtube saya James Ross Dengan cara subscribe atau berlangganan Ke channel Youtube saya ini Dan tonton terus konten-konten saya Yang senantiasa hadir Untuk menambah ilmu pengetahuan Dan wawasan untuk kita semuanya Maaf kalau tidak di edit ya Apa namanya Saya masih perlu waktu Untuk belajar Minggu video Kali ini kita akan bicara tentang Apa yang kemarin saya bahas Yaitu tentang Omnibus Law Cipta lapangan kerja Atau Omnibus Law Cipta Kerja Beserta tadi saya baru saja nonton di Jokro TV Tentang Saya kaget loh Dari film American Factory Yang diproduksi oleh Mantan Presiden Amerika Serikat Yaitu Barack Obama Yang kemarin baru menang Oscars Itu ternyata mengungkap sisi lain Dari tenaga kerja Atau buruh Amerika Serikat Yang Ketika Bekas pabrik General Motors itu Saya sambil ngopi ya Bekas pabrik General Motors itu Dibeli Oleh perusahaan Tiongkok Dan mereka Kaget gitu loh Ngeliat Kok buruh di Amerika Kualitasnya Ambiar banget gitu loh Kerjanya suka nuntut Kerjanya suka nuntut Suka libur Suka ngeluh Tapi banyak gaya Gitu loh Nah Bung Dhani Serikat Bilang bahwa Wah buruh di Indonesia Ada mirip-miripnya Dengan Kok ada persamaan ya Dengan buruh di Amerika gitu ya Apa namanya Ibaratnya banyak Kemarin itu demo buruh Sering sekali saya ketemu Buruh kurang sejahtera Buruh kurang Apa lagi Kurang ini Mau buruh gak Dapat makan Buruh mau Gaji kurang Dan sebagainya Tapi kenapa bisa Beli motor Maaf ya Yamaha MX Kalo gak ada MX Mungkin Honda PCX Atau Ninja Atau CBR Atau kenapa Duit itu bisa Anda pake Untuk top up Mobile Top up Buat Mana-mana game Di HP Top up mobile legend Makanya Buat apa gitu loh Kalo cuma begini Kalo cuma begitu Sementara pengurus Serikat buruh itu Ya Maaf ya Dapat privilege Yang lebih Tak pake mobil Atau pake iPhone Atau apa Sedangkan buruh Kebanyakan Sudah pada pake HP Android Sudah pada pake game HP Android Dan HP itu Cuma dipake Untuk sekedar Kalo gak WA Main game Bayangan Apa itu namanya Dibilang buruh Kurang sejahtera Kesalahan terbesar Kita Disini adalah Pendidikan Di Indonesia Yang saya berkulang-ulang Kali mengatakan Bahwa harus Direvolusi Total Harus Dirombak Total Sistem pendidikan Yang ada Di negara Kita ini Karena sistem Pendidikan Yang ada Di Indonesia Kita bicara Indonesia Secara khusus Saja Tidak bicara secara umum Karena memang Ada kesamaan Sistem pendidikan Di Indonesia Ini Masih Mencetak Orang-orang Yang berorientasi Untuk Menjadi Pegawai Gak ada salahnya Memang dengan Menjadi Pegawai Gak ada salahnya Menjadi Karyawan Gak ada salahnya Menjadi buruh Itu tidak salah Gitu loh Cuman nanti Di segment Segmentasi Selanjutnya Saya akan ceritakan Gak ada salahnya Untuk menjadi buruh Jadi pegawai Tapi Begini aja deh Anda ingin Terus-terusan Ibaratnya Diatur orang Dipaksa sama orang Anda gak merdeka Sementara Anda Nuntut Selalu mau Naik gaji Anda ingin Tahaf kehidupan Yang lebih sejahtera Tapi di satu sisi Anda terikat oleh Aturan-aturan Yang belum tentu Anda bisa ikut ya Anda mau Di perusahaan ini Gak bisa kan Anda seenaknya Main Ijin cuti Ini itu semuanya Ijin libur Ini itu semuanya Gak Gak Semberangan Nah itu yang Saya address Mau seperti itu Atau ingin menjadi Wira usaha Atau ingin menjadi Inventor Yang Membuat karya Yang menciptakan karya Gitu loh Ingin menjadi Pengusaha Menjadi Wira usaha Menjadi Entrepreneur Gitu Kita nih Jujur aja Saya setuju dengan Pak Sandi Undo Dan Murayan Bahwa bangsa Indonesia ini Kurang Entrepreneur Kurang Wira usaha Bangsa Indonesia itu Terlalu banyak Pegawai Tapi Kurang Usaha Kenapa kok Nah sekarang Gini Namanya Undang-undang Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Bukan Cilakalagi Tapi Cipta Ker Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Ya kan Supaya nanti Nggak dipelesetin Dari Cilaka Jadi Celaka Jangan Kita harus tetap Punya pandangan Positif Terhadap Undang-undang Nah sekarang Kita berdara Satu persatu Tadi kan Saya bicara Tentang pendidikan Sudah Pendidikan Indonesia Masih Berorientasi Kepada Orang-orang Yang istilahnya Hanya Bagus Di bidang Akademik Tapi Tidak Dengan Skill Ya Saya ulang lagi Pendidikan di Indonesia Hanya bagus Untuk mencetak Orang Yang Akademiknya Bagus Tapi Skillnya Jelek Di satu Sisi lagi Pendidikan di Indonesia Tidak Berorientasi Kepada Orang itu Untuk Menjadi Sesuat Menjadi Entrepreneur Menjadi Pengusaha Jadi Wira Swasta Tidak Cuma Jadi Entrepreneur Pendidikan di Indonesia Masih Ibaratnya Kurang Memberi Kontribusi Bagi Mereka Mereka Yang Ingin Menjadi Seorang Inventor Yang Tadi Saya Bila Menjadi Pencipta Karya Saya Apresiasi Ada Siswa SMP Yang Menciptakan Robot Untuk Membantu Ibu Yang Berjualan Itu Saya Sangat Apresiasi Lagi Tapi Saya Khawatir Itu Cuma Berita Hanya Bertahan Kurang Mengangkat Nilai Jual Kurang Mengangkat Nilai Rating Untuk Media Saya Yakin Itu Padahal Bagus Sangat Bagus Banyak Invensi Invensi Atau Karya Yang Pertama Kali Diciptakan Oleh Anak Anak Bangsa Indonesia Ini Banyak Hilang Entah Kemana Padahal Itu Bagus Dan Berguna Buat Tapi Itu Dia Saya Bila Kayak Kalah Value Dengan Apa Yang Selama Ini Kita Konsumsi Gitu Saya Akui Nah Kita Teruskan Pada Nanti Bicara Tambah Kalau Ngidul Perang Dagang Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok Itu Justru Menguntungkan Asia Dan Ada Banyak Potensi Triliunan Rupiah Yang Datang Ke Negara Negara Yang Akan Menjadi Tujuan Investasi Baru Dari Tiongkok Tapi Kenapa Tidak Di Indonesia Nah Ini Hambatan Investasi Di Indonesia Itu Banyak Satu Selain Daripada Persoalan Lahan Yang Rumit Yang Kedua Adalah Sentimen Masyarakat Indonesia Kepada Sesuai Kepada Orang Asing Itu Masih Jelek Mereka 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 Menyebabkan Untuk Untuk Dimudahkan Investasinya Sekaligus Untuk Membuka Lepas Pekerjaan Gitu Jadi Sampai ada Netizen Merekomentar Mungkin Indonesia Ini Adalah Sedang Bermimpi Jadi Negara Maju Yang Tanpa Investasi Tanpa Penanaman Model Asing Waduh Itu Cuma ada Di Negara Itu Dia Sentimen Sentimen Dan Mohon maaf Suka Bawa Ras Kalau Misalnya Lagi Apes Misalnya Pantes Kayak Pantes Si Cina Kapir Kayak Rumah Kannya Babi Gak Ada Hubungannya Atau Pantes Si Si Arab Bahlul Itu Mobilnya Roll Royce Ya Iyalah Arab Kayak Minyak Gak Gak Hubungannya Jadi Kita Lebih Inferior Penyakit Bangsa Indonesia Inferior Bawa Bawa Etnis Kan Karena Faktor Kalah Saing Kalah Kualitas Gitu Loh Kita Kalau Jadi Manusia Manusia Yang Gak Berkualitas Baik Itu Secara Skill Maupun Secara Intellect Ya Kita Akan Terbuang Begitu Aja Makanya Saya Agak Sedikit Menyayangkan Gitu Saya Saya Mau Cerita Sedikit Apa Yang Terjadi Semalam Dengan Apa Yang Terjadi Kemarin Dengan Saya Pada Saat Apa Namanya Saya Ya Ibaratnya Mencoba Salah Satu Aplikasi Streaming Aplikasi Live Chat Saya Bilangnya Live Streaming With Chats Gitu Ya Salah Satu Saya Sebut Oke Itu Kan Saya Cuma Gara Gara Karena Saya Juga Pernah Mengalaminya Saya Cuma Gara Gara Maaf Yang Ngomong Bahasa Inggris Dibilang So Inggris Dibilang Ini Itulah Apa Segala Macem Sampai Saya Tunggu Lihat Bro Kalau Bahasa Inggris Saya Bila Gini Aja Negara Anda Indonesia Negara Demokrasi Dalam Negara Demokrasi Orang Bebas Pake Bahasa Apa Kenapa Harus Andalah Toh Di Indonesia Ini Banyak Orang Yang Gak Bisa Bahasa Indonesia Mohon Maaf Saya Boleh Ngomong Jujur Di Indonesia Ini Bahasa Daerah Banyak Dan Ada Beberapa Di Antara Kita Di Indonesia Ini Orang Yang Gak Bisa Bahasa Indonesia Itu Banyak Banyak Kita Coba Main Ke Kepedalaman Pedalaman Gak Usah Jauh Jauh Ke Kampung Kampung Pedalaman Di Jawa Sana Banyak Orang Disitu Yang Gak Bisa Bahasa Indonesia Orang Yang Bisa Berkomunikasi Dengan Bahasa Jawa Bayangkan Itu Saya Beberapa Kali Ketemu Edaran Orang Hilang Dan Salah Satu Edarannya Disebut Orang Yang Hilang Tersebut Hanya Bisa Berkomunikasi Dengan Bahasa Jawa Gak Bisa Berbahasa Indonesia Bayangkan Anda Mau Bilang Sok Jawa Kalau Gak Bisa Bahasa Indonesia Anda Mau Bilang Sok Sunda Karena Gak Bisa Bahasa Indonesia Mau Bilang Apa Lagi Anda Bilang Saya Sok Inggris Lama Lama Anda Bisa Bilang Orang Yang Bisa Bahasa Jawa Doang Sok Jawa Atau Orang Yang Bisa Bahasa Sunda Sok Sunda Orang Yang Bisa Bahasa Hanya Bisa Ngomong Dalam Bahasa Bali Sok Apa Mau Kayak Begitu Terus Enggak Kan Apa Mau Terus Terus Ngata Ngatain Cina Kafir Cina Anjing Cina PKI Cina Bangsat Arab Ontak Bahlu Yahudi Kapir Yahudi Bangsat Kayak Gitu Yahudi Liberal Liberal Kapir Dajjal Dan Sebagainya Anda Terus Mau Kayak Gitu Ngata Ngatain Terus Kayak Gitu Itu Kata Kata Kayak Gitu Memang Memperbaiki Nasib Anda Buru di Indonesia Ini sama Dengan buru di Amerika Banyak nuntut Nuntut Naik gaji Nuntut Antrizejahteraan Nuntut Ya macem-macem lah Tapi Di satu sisi Seneng libur Makanya Cutingnya tuh Banyak Makanya kan Saya berkali-kali Bilang Di Makanya saya berkali-kali Bilang Tolong lah Ini di Indonesia Ini belum waktunya Libur tuh Banyak Saya berkali-kali Bilang Kalau bisa Sabtu minggu Jangan diliburi Masuk Belum waktunya Indonesia Sabtu minggu Itu libur Dan hari-hari Liburan Itu Tolong lah Dikurangin Kebaikan Libur di Indonesia Ini libur Agama Tahun baru Islam Maudid Nabi Islam 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 Apalagi Idul Fitri Idul Itu sih Libur yang diakui Sama orang Islam Kemudian Apalagi Libur-libur Banyak banget Belum lagi Libur Natal Tahun baru Galungan Galungan Galer libur Waisak Nyepi Apalagi Imlek Belum waktunya Cuy Belum waktunya Liburan tuh Banyak banget 15 hari Dalam setahun Coba di negara Asal saya UK Atau Inggris Cuma 7 hari Dalam setahun Liburnya Meskipun itu negara Udah maju Eh kemarin Netizen komen Udah lah Nggak usah diurusin lah Inggris itu Negaranya udah maju Tempat Negaranya udah maju Tempatnya orang-orang Yahudi Bapak lu PR Tempatnya orang Yahudi UK itu Di UK itu Bukan cuma Orang kulit putih aja Bos Makanya mainnya Mainnya tuh Kalau bisa main yang Main yang jauh Main yang jauh Gitu loh Saya bilang Main yang jauh Ya Mainnya Mainnya jauh Mainnya jauhan dikit lah Main yang jauh Ya Mainnya jauhan dikit Dong UK itu juga ada Orang Islam Orang Orang Sikh Orang nggak Nggak beragama Atau nggak beratuhan Orang Hindu Orang kohucu Orang kulit ditem Ada Orang jauh Orang turunan Asia yang lain Ada UK itu sama Dengan Indonesia Cuma beda Beda cover Itu aja Masa dibilang UK itu Inggris Rumahnya Tempatnya Rumahnya orang Yahudi Ngapain Bapak lu PR Nggak ada deh Itu tuh Cuma orang-orang Yang ibaratnya Kayak Minder Itu dia penyakit Indonesia itu Penyakit paling besar Itu adalah Minderan Ada investasi asing Minder Orang Tionghoa Turunan Tionghoa Di Indonesia Banyak yang kaya-kaya Pada minder Mindernya Tapi minder yang salah Gitu Mindernya dengan demo Ngata-ngatain Yang tadi Saya udah contohin Nggak bagus Kayak gitu Nggak bagus Ya kan Bayangkan nuntut Mau cuti Itu merugikan pengusaha Libur-libur Kayak gini Cuti-cuti Bersama Kayak gitu Rugiin pengusaha Bos Nanti teman-teman Komentar Ah Pak James ini Terlalu pro pengusaha Oh iya jelas Saya tidak anti buruh Saya tidak anti buruh Saya tidak anti pegawai Saya paling anti buruh yang Buruh yang ibaratnya Cuma pura-pura kerja Tapi gede gaya Di pabrik ketahuan banget Ngerokok dalam ruangan Nge-game Nge-gosip Kobam barang Minum eksimer Minum TM Ya kan Kemudian bergiba-giba Nongkong di Nggak ada salahnya Nongkong di Aplikasi Streaming chat Dan sebagainya Nggak ada salahnya Tidak ada salah Ya kan Cuma tau waktu Tidak ada salahnya Nah Satu lagi yang mau saya bilang Itu yang disorot itu Yang nyorot itu netizen loh Bukan saya Nge-game Tapi nuntut gede Nuntut gaji gede Tapi kerja kagak Bener Ya kan Kepengen Apa istilahnya Malas kerja Tapi jiwa Kerja Oga-ogahan Tapi gede Tapi gersi gede-gedean Gengsi dong Masa Buru pake motor Apa namanya Supra Atau pake motor Beat Nah udah gak jaman Pake beat Buru tuh pake Nmax Pake ninja Pake Apa namanya Sebr Ya Atau pake yang Kenapa gak sekalian motor Mogia Honda yang 1800cc Itu saya lupa lagi namanya Kemarin Lihat saya Motor gede Honda Yang 1800cc Kenapa gak pake Kenapa gak Nanggung saya liat Kenapa gak pake itu Motor Quadro Yang Kuder Motor Patroda itu Sekalian Makanya itu Loh Buru gak ada yang pake Xiaomi Pakainya Oppo Atau gak Pipo Atau gak Apa Realme Loh saya pake Nokia Biasa aja Gak mau Saya ngikut-ngikut Orang disini Orang disini Kau punya kan Pake Xiaomi Pake Oppo Pake Vivo Gak Gak lata Saya Saya tetap setia Dengan Brand yang Saya pernah pake Lama Yaitu Nokia Makanya tolong lah Kita perlu Bicara serius Teman-teman semua Yang Dimaukan Buru Indonesia Itu apa sih Kalau mau Gaji tinggi Ya kerja Yang bener Kalau mau Sejahtera Ya kerja Yang bener Kalau mau Gaji tinggi Ya jangan Macem-macem Ikuti aturan Di perusahaan Itu ikuti Aturan di pabrik Ya sudah Jangan Macem-macem Dan nuntut Banyak-banyak Ikutin aja Kalau kerjanya Bagus Pasti gaji gede Lumayan kan Kalau kerja bagus Gaji gede Bosan kerja pabrik Ya udah Tinggal bikin usaha Ya kan Bikin usaha Apa gitu Kecil-kecilan Ya gak Nikmatin aja Prosesnya Jangan terlalu banyak Bikin usaha Pengen untung gede Gak secepat itu Ferguso Kecuali Kalau anda Mau usaha Untung gede Nolakuin Pesugihan Tapi jangan Lakuin Pesugihan itu Pesugihan itu Minta tumbal Dan kalau anda Yang muslim Itu jadi Yang musrik Dosa Enteng Kalau kayak gitu Ya udah Jadi saya bilang Kalau mau Kalau misalnya ini Ikutin aja Aturannya Anda baik Sama atasan Anda kerjanya Bagus Gaji gede Anda tabung Jangan Antihakonsumsi Ya tipikal Kebijakan orang Indonesia Dapat gaji gede Makan-makan Ya besoknya Abis lagi Gugajian lagi Lah kapan lo Mau bikin usahanya Bos Atau Kapan lo Mau berpikir Kedepan Gitu Uang gede Gajinya Abung Untuk apa Kalau gak bikin usaha Diputar lagi Lewat investasi Lama-lama untung Lama-lama untung Untung-untung Anda jadi bebas kan Gak perlu ada yang Mau Mau libur Kapan aja Ayo Ya Mau cuti Ayo Cuti terus Bo ya Ya kan Mau ini Mau Dan Anda bisa Mempekerjakan Banyak orang Kalau kayak begitu Rumus dalam Berusaha Dan Rumus dalam Menjadi pengusaha Saya dapat dari Instagram Rumus pengusaha Yang efektif Rumus pemasaran efektif Itu adalah Kita jangan ngejar kucing Tapi 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 Datangkan sesuatu Yang menggoda Kucing itu Supaya datang Kucing itu Paling suka apa Makanan Nah biar kucing Datang sama Ke kita Kasih dia makanan Apa yang kucing itu Mau Untuk Datang ke kita Itu Nah begitu juga Jangan Kita nya yang Ngejar konsumen Dalam Berbisnis itu Tetapi Apa yang Dimaukan oleh Konsumen Tapi cari Apa yang Diinginkan oleh Konsumen Itu rahasia Suksesnya Mitsubishi Expander Bisa anda Tiru Konsumen Sudah bosan Dengan Avanza Toyota Avanza Dan Dehatsu Senya Yang begitu-gitu Aja Tapi tetap Laris Kenapa Karena Toyota Dan Dehatsu Karena Toyota Astra Motor Dan Astra Dehatsu Motor Itu Tau gitu loh Yang dibutuhkan Konsumen Indonesia Itu mobil yang Seperti apa Mereka Ngediain Nomor dua Ada Mitsubishi Expander PT Karma Yuda Tiga berlian Motos Tau Mobil kayak Gimana nih Yang pengen Dimiliki Oleh Keluarga Indonesia Jadilah itu Expander Itu bisa anda Tiru itu Jangan kita nya Yang ngejar Konsumen Kalau misalnya ADM TAM Atau KTB Ngejar Konsumen Untuk Supaya Melakuin Avanza Senia Mumpun Expandernya Itu Tiga model Sudah Ambil Jadi Reset dulu Apa yang Diinginkan Oleh Konsumen Konsumen Kepengennya Apa Tergantung Anda mau Bisnis Apa Lihat Konsumen Itu Maunya Apa Survei Dulu Survei Teliti Yang Detail Baru Anda Bikin Dan Cari Teknik Pemasaran Yang Pas Itu Semua Keteknik Kok Itu Semua Lari Keteknis Itu Saya Dapat Di Instagram Terima Kasih Nah Teman-teman Semuanya Terakhir Dari Saya Memang Sudah Sepantasnya Serikat Buruh Itu Dihapus Aja Makanya Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Melarikan Investasinya Ke Vietnam Karena Lahan Semua Dikuasai Negara Tenaga Kerja Mereka Buruh Mereka Nggak Nuntut Yang Macem-macem Apalagi Tiongkok Kenapa Banyak Perusahaan Banyak Bikin Pabrik Di Tiongkok Sana Ya Karena Buruh Tiongkok Itu Nggak Macem-macem Tidak Nggak Macem-macem Mereka Kerja Seperti Perang Mereka Kerja Seperti Kayak Harus Memenuhi Deadline Harus Memenuhi Target Jadi Kerja Yang Bener-bener Gitu Makanya Gaji Mereka Tinggi Etos Kerja Nah Makanya Saya Terakhir Bila Kenapa Etos Kerjanya Orang Indonesia Itu Jelek Pertama Mohon maaf Lahir Batin Saya Harus Ngomong Apa Adanya Kurang Tidur Ini Saya Mohon maaf Kebanyakan Orang Di Indonesia Tidur Rata-rata Kalau Nggak Jam 10 Jam 11 Malam Ada Yang Sampai Jam 12 Tidurnya Kurang Bukan Tidur Sehat Jatuh Ini Saya Punya Kantong Mata Karena Belakangan Saya Kurang Tidur Atau Tidur Kurang Nginyak Nanti Saya Cerita Penyebab Tidur Sehat Ibaratnya 7-8 Jam Sehari Tapi Ada Orang Yang tidur Cuman Kisaran 2 Jam 3 Jam 4 Jam Bahkan Di bawah Itu Saya Tidur Jam 1 Bangun Jam Setengah 8 Baru 6 Setengah Jam Saya Tidur Artinya Tinggal Setengah Jam Lagi Sebelum Kurang Setengah Jam Untuk Mencapai Tidur Yang Sehat Tidur Sehat 7-8 Jam Karena Kurang Tidur Anda Bayangin Aja Jam Setengah Orang Bangun Jam 5 Jam Setengah 5 Anda Bayangin Anak Masuk Sekolah Terlalu Pagi Jam Setengah 7 Jam 7 Pagi Di Saat Itu Masih Pada Ngantuk Ngantuk Anak Sekolahan Apa Nggak Bisa Dimundurkan Menjadi Jam 8 Pagi Atau Jam 9 Pagi Dan Waktu Belajarnya Buat Anak Sekolah Tidur Terlalu Lama Makanya Saya Minta Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Istilahnya Nggak Penting Penting Banget Itu Dicoret Agama Agama Tidak Perlu Diajarkan Di Sekolah Umum Sekolah Umum Fokus Pada Penjurusan Sesuai Dengan Minat Dan Bahkan Anak Kalau Menambah Skill Ada Di Kejuruan Agama Cukup Diajarkan Di Sekolah Agama Saja Mau Di Pesantren Di Madrasa Di Seminari Fokuskan Itu Untuk Pelajaran Agama Saya Tidak Anti Terhadap Pelajaran Agama Ya Kalau Anda Yang Mengatakan Ini Pak James Anti Banget Sama Pelajaran Agama Memang Saya Anti Agama Tapi Saya Tidak Anti Dengan Pelajaran Agama Selama Saya Masih Berat Di Indonesia Ini Tetapi Iris Pelajaran Agama Dari Sekolah Umum Pindahkan Jadi Fokusin Aja Pelajaran Agama Di Sekolah Madrasa Di Semineri Di Pesantren Sudah Cukup So Kalau Umum Fokus Pada Pelajaran Yang Lebih Spesifik Yang Lebih Generic Maupun Spesifik Kalau Mau Tambah Skill Masukkan Ke SMK Jadi Perlu Restrukturisasi Ulang Pendidikan Di Indonesia Jadi Dijuruskan Sejak Jadi Dijuruskan Sejak Pertama Kali Mau Masuk Sekolah Dasar Dilihat Waktu Taman Kanak Kanak Atau Waktu Play Gop Ini Senengnya Dijuruskan Jadi Berikan Pelajaran Yang Lebih Banyak Sesuai Dengan Kelebihannya Gitu Kalau Anak Itu Seneng Dengan Mata Pelajaran Ternentu Berikan Dia Mata Pelajaran Lebih Banyak Kalau Dia Ingin Menambah Skill Arahkan Ke Vocational School Ke Sekolah Kejuruan Gampang Terus Juga Restrukturisasi Jurusan Kuliah Saya Pikir Diploma 1 2 3 4 Gitu Gak Perlu lah Sarjana Terapan Itu Cukup Disebut S1 Terapan Itu S1 Terapan D4 S1 Terapan Gitu Sarjana Terapan S1 Terapan Gitu Jadi D1 D2 D3 Alihkan Ke SMK SMK Tambah 1 tahun SMK Tambah 2 tahun SMK Tambah 3 tahun PKBN Berapa Gitu Jadi Pendidikan Tinggi Di Indonesia Ini Hanya Fokus Pada Sarjana 1 Sarjana 1 Terapan Magister S2 Maupun Magister S2 Terapan Itu Lumayan Untuk Menambah Makin Banyak Orang Indonesia Yang terampil Kita Krisis Orang Yang Terampil Gitu Loh Makin Orang Gak Terampil Makin Ketinggalan Dengan Mohon Maaf Gak Cuma Invasi Invasi Robot Di pabrik Tapi Juga Invasi Tenaga Kerja Asing Makanya Saya setuju Tenaga Kerja Asing Gak Perlu Harus Bisa Berbahasa Indonesia Itu Tapi Bisa Untuk Alih Daya Untuk Menambah Keterampilan Berbahasa Daripada Tenaga Kerja Yang Ada Di Indonesia Kenapa Enggak Kenapa Sih Selek Banget Kalau Bahasa Inggris Selek Pak Nadiem Makarim Rapat Di DPR Pakai Bahasa Inggris Orang PKS Marah Pak Jangan Pak 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 Mungkin PKS Gak Ngerti Bahasa Inggris Ngertinya Bahasa Arab Makanya Pakai Bahasa Arab Untuk Menyamarkan Perbuatan Gak Nyenengin PKS Main Perempuan Disebut Main Dengan Pustun Pustun Itu Penghinaan Terhadap Wanita Afghanistan Ada Kejadian Berapa Tahun Lalu Saya Mesti Main Perempuan Disamakan Pustun Pustun Masih Ingat kan Atau Korupsi Misalnya Dengan Liko Kodenya Liko Kodenya Apa Masya Allah Ya Tapi Kita Juga Gak Boleh Selek Dengan Bahasa Arab Orang Ngomong Bahasa Arab Dikit Dibilang Masya Allah Orang Ngomong Bahasa Arab Malah Dibilang Amin Waktu Raja Salman Pidato Di Bali Kemarin Pada Amin Disangkanya Disangkanya Lagi Berdoa Lagi Pidato Aduh Anda Kalau Nih ya Saya Setau Anda Terakhir Anda Kalau Lihat Masjid-masjid Di Jakarta Yang khotbahnya Pake Bahasa Arab Itu Beda Jauh Dengan Masjid Al-Haram Atau Masjid Nabawi Yang khotbahnya Yang jelas khotbahnya Pake Bahasa Arab Kalau Disini Khotbah Pake Bahasa Arab Itu Cuman Pake Dinyanyiin Gitu Pake Dinyanyiin Kalau khotbah Di Khotbah Jemaat Di Masjid Haram Di Masjid Nabawi Khotbahnya Sama Kalau kita khotbah Pake Bahasa Indonesia Paling Ujung-udungnya Kalau misalnya Nadanya tinggi Apa misalnya Nadanya tinggi Gitu ya Tau Ujung-udungnya Allahu Akbar Waduh Dulu diomelin Orang Disona Kalau ketahuan Begitu Saya tanya Pak Kenapa Kalau gitu Saya tanya Kalau misalnya Ketahuan kayak Begitu Saya tanya Pak Kenapa Ngomong Allahu Akbar Pak Allahu Akbar Pak Paling-paling Ujung-ujungnya Gak ngerti Apa yang saya Dihomongi Jadi Ujung-ujungnya Allahu Akbar Makanya Saya bilang Zaman sekarang Ini Banyak banget Soft skill Yang harus kita Kuasai Ya Selain Keterampilan Berbahasa Keterampilan Berkomunikasi Keterampilan Kreativitas Keterampilan Bisa Bekerja Sama Ada banyak Soft skill Yang lain Yang harus kita Kuasai Yaitu Keterampilan Di bidang Teknologi Artinya Kita Kalau Bisa Cuman Pakai Itu Belum Ada Apa-apanya Minimal Kita Bisa Mengoperasikan Mengoperasikan Tau Ini Untuk Ini Tau Untuk Itu Ya Kan Itu Udah Oke Banget Banyak Keterampilan Keterampilan Supaya Kita Tidak Tersisi Dengan Invasi Robot Di Fabrik Atau Invasi Tenaga Kerja Asing Atau Bahkan Inferior Dengan Saudara-saudari Kita Yang Mohon maaf Yang Berketurunan Nah Itu Yang Saya Cuma Ingin Sampaikan Disini Semoga Jumat Ini Adalah Jumat Yang Membah Berkah Buat Kita Semua Seligus Jumat Yang Mendatangkan Hidayah Untuk Mewaraskan Nurani Kita Dan Mewaraskan Akal Sehat Kita Ya Kalau Ada Yang Tidak Baik Patut Saya Kretisi Tapi Kalau Ada Yang Baik Harus Didukung Jangan Jangan Istilahnya Menyalahkan Ini Menyalahkan Keadaan Kalau Misalnya Belum Sukses Sukses Amat Karena Kunci Sukses Dari Seseorang Adalah Sabar Nurani Sehat Maka Kita Selamat Terima kasih Terima kasih